Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai, saya selaku ketua program studi Agroekoteknologi akan menjelaskan sedikit tentang program studi kita yang merupakan bagian dari program studi yang ada di Fakultas Pertanian, UNRAM. Tugas utama dari program studi adalah menyelenggarakan gurukulum kuliahan yang nanti adik-adik akan tempuh. Di dalam satu semester, selanjutnya adik-adik saya akan menjelaskan bagaimana caranya merencanakan perkulian yang disebut dengan KRS atau Kartu Rencana Studi yang biasanya dilakukan dengan online. Adik-adik buka di SIA UNRAM, yaitu HTTP SIA UNRAM ACID. Nah, di sana adik-adik akan menemukan sistem informasi akademik, kemudian pilih masuk di sebelah pojok kanan, masuk dengan cara mengetik nama akun adik-adik, kemudian juga kata sandi. Nama akun akan diberikan oleh UNRAM, dan juga kata sandinya untuk mahasiswa baru adalah nomor induk mahasiswa atau NIM. Setelah adik-adik mengetik akun dan kata sandinya, maka akan muncul di sana tampilan biodata adik-adik. Jadi biodata itu adalah informasi tentang diri mahasiswa. Kemudian di sebelah kiri, di situ ada KRS, klik KRS, di sana akan muncul pilihan tahun akademik, kemudian kurikulum, dan lain sebagainya. Jadi yang adik-adik nanti pilih adalah tahun akademik, kalau mahasiswa baru sekarang adalah 2020 ganjil. Kurikulumnya untuk agroekoteknologi adalah 2016 ganjil. Jadi dalam tampilan di KRS online, nanti di situ ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS yang akan muncul. Nanti adik-adik akan bisa memilih berapa SKS yang harus diambil. Dan jumlah KRS yang diambil, berapa SKS itu tergantung dari KHS yang ditempo sebelumnya. Kalau keberhasilan, yaitu kartu hasil studinya tinggi, maka adik-adik bisa mengambil maksimal, yaitu 24 SKS. Kalau KHS-nya tidak terlalu tinggi, itu beragam, nanti ada aturannya berapa SKS yang boleh diambil. Jadi demikianlah adik-adik penjelasan singkat tentang pengisian KRS online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.